Halo Sobat Theagrinius. Semoga Sobat selalu sehat ya. Dalam video kali ini, kita akan membahas kisah Sevilla di Turnamen Eropa League. Berdasarkan sejarahnya, Sevilla FC berdiri pada 1890 dan masih bermarkas di Stadion Ramon Sanchez Pizuan hingga saat ini. Secara geografis, Sevilla FC adalah klub dari kawasan Andalusia, wilayah selatan negara Spanyol. Dan memiliki kedekatan hubungan serta wilayah dengan klub lain di kawasan Andalusia seperti Rilbetis, Granada, Kadis, Malaga, Almeria, dan Recreativo Huelva. Di klub ini, beberapa pemain terkenal pernah bermain untuk Sevilla seperti Sergio Ramos, Luis Fabiano, Daniel Alves, Antonio Reyes, dan masih banyak lagi. Secara prestasi, Sevilla memiliki catatan yang menarik di turnamen regional di kawasan Eropa. Ya, jika di Liga Champions, kita mengenal Real Madrid sebagai Raja Liga Champions Eropa 14 trofinya, umbul jauh dibandingkan dengan koleksi trofi klub Eropa lainnya. Kalau di turnamen Liga Eropa, Eropa League, Sevilla adalah rajanya. Klub ini telah mengoleksi tujuh trofi Liga Eropa League. Jauh mengungguli klub-klub Eropa lainnya yang berada di posisi kedua dengan gelar trofi terbanyak kedua seperti Atletico Madrid, Liverpool, Inter Milan, dan Juventus yang masing-masing mengoleksi tiga gelar. Dan berikut adalah catatan sejarah Sevilla di turnamen Eropa League dan menjadi juara pada tahun tersebut. Tahun 2006, Sevilla mengalahkan Middlesbrough di partai final. Tahun 2007, Sevilla mengalahkan Espanyol di partai final. Tahun 2014, Sevilla mengalahkan Benfica di partai final. Tahun 2015, Sevilla mengalahkan D-Pro di Pro Petrovs asal Ukraina di partai final. Tahun 2016, Sevilla mengalahkan Liverpool di partai final. Tahun 2020, Sevilla mengalahkan Inter Milan di partai final. Tahun 2023, Sevilla mengalahkan Ayas Roma di partai final. Demikian informasi mengenai Kiprah Sevilla di turnamen Eropa League. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih telah menonton!